Terima kasih masih bersama kami di Anyu Siang Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita pada siang hari ini, namun terlebih dahulu kita akan bergabung dengan Juni Armanto, selaku pemimpin redaksi harian Indopos. Selamat siang Pak Juni. Selamat siang juga Pak Mer, Pak Mer. Ya, Pak Juni ini terkait dengan laporan dari TKN ke Dewan Pers akibat redaksi dari Indopos yang muat, Ahok, gantikan mahrif amin, kan kita ketahui bahwa ini adalah rumornya dari media sosial yang belum diketahui keakuratan dari datanya. Kenapa masih saja dipublikasikan di harian Indopos, Pak? Ya, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu untuk klarifikasi. Pertama-tama saya mengucapkan salam untuk Bang Irfan. Ya, salam-salam. Bro Juni, apa kabar? Alhamdulillah, Bang. Ya, ya. Ini sebenarnya saya juga baru tahu ini senior saya di Universitas Panjung Pura, Puntianak. Ya, ya. Jadi salam kenal juga, Bang. Justru seharusnya taat ajas kalau baru tahu itu. Taat ajas, jangan membantul gitu. Ya, Bang. Kita klifikasi dari Pak Juni, bagaimana Pak Juni? Ya, oke. Ini kita class-fiction dulu ya. Sebenarnya ini kita angkat. Nah, saya sudah mencari tahu informasi dari reprodaktur dan wartawannya. Oke. Jadi, ini ada kegundahan di media sosial dan viral gitu. Infografis ini tentang pergantian cap, apa, cap presiden dengan cawap pres ini. Nah, kemudian kita angkat di media cetak, koran Indopos. Tapi dengan konfirmasi dari pihak TKN, kemudian jubir PDIP sendiri. Seperti yang disampaikan dalam pemberitaan itu, ke parga 1 dan 2 ya, itu Pak Aja Sentajelit sebagai jubir TKN itu, mengatakan bahwa itu rumor, apa, infografis itu rumor. Dan tidak ada pembahasan tentang cap pres dengan cawap presiden. Baik, Pak Juni? Bin, Pak. Pak Sundari juga, Pak Sundari juga mencatatkan yang sama, membantah. Bahwa ini mengebos TKN. Dan tidak mudah untuk merubah itu. Dan untuk menambah bahwa infografis itu tidak benar ya, kita ada konfirmasi lagi dengan pengamat yang netal, dengan pengamat konfirmasi. Jadi gini, bro. Siap, siap, siap. NT itu kan pembret Indopos koran mainstream. Pasti kan punya dasar, punya rujukan, punya SOP memberitakan sesuatu. Kalau rujukannya media sosial, itu kan berarti NT menandakan Indopos ini diduga sebagai koran gosip. Sesuatu itu kan ada aturannya. Sesuatu itu ada aturannya. Iya kan? Jangan terlalu cepat. Untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden itu ada aturannya. Diatur oleh undang-undang. Kenapa kok percaya dengan medsos? Ini ada aturannya menjadi syarat-syarat presiden, syarat wakil presiden. Diatur dalam pasal 169 undang-undang pemilu. Jadi jangan terlalu cepat lah sumbernya medsos. Gimana sih? Baik Pak Ade, kita sudah kembali terhubung lagi dengan Pak Juni. Pak Juni, kalau dari keterangan Anda tadi, bahwa Anda mengatakan bahwa sebelum berita ini dipublikasikan, sudah diketahui oleh pihak TKN ya Pak? Secara tidak langsung. Halo, ya. Ya Pak Juni. Ya, Pak Juni kalau dari... Gimana Mbak Menda? Saya posisi lagi di tol sih sebenarnya. Oke baik Pak, kalau dari keterangan Anda tadi kan mengatakan bahwa sudah confirm ke TKN, lalu juga dari pengamat politik, berarti Anda mengiakan bahwa sebelum berita ini dipublikasikan, sudah ada konfirmasi dari TKN bahwa ini memang berita ini boleh dinaikkan, gitu? Sebenarnya kalau hal menaikkan atau tidak menaikkan itu kan di ranah redaksi, redaksi media masing-masing, gitu loh. Kita hanya melihat ada fenomena yang di media sosial itu perlu kita sampaikan ke masak, gitu loh. Enggak, tadi makanya, tadi semangat saya bilang, ya, tadi semangat saya bilang, Indopos ini koran mainstream, bukan koran gosip yang bersumber dari media sosial. Seharusnya Indopos mengkaji secara aturan main, apa sih menjadi syarat menjadi presiden, apa sih menjadi syarat menjadi wakil presiden. Iya kan? Berarti Indopos enggak melihat itu, pesaratan menjadi presiden dan wakil presiden. Tahu enggak misalnya, apa yang menjadi syarat menjadi presiden dan wakil presiden? Baik. Gini Bang, boleh saya rasa gitu? Enggak, kita kan harus berpikir begitu. Tahu sih, kita tahu. Kenapa enggak menjadi itu pepinggiran? Kalau sudah dibantau oleh TKN, ya, tidak benar itu, gosip. Kenapa Anda juga harus percaya lagi dengan medsos? Oke, Pak Juni. Gini Bang, sebenarnya gini, sebagai media, kita punya kontrol sosial, kontrol sosial dan informatif. Kita ingin menyajikan bahwa infografis itu ke masyarakat. Ya, itu infografisnya sesat menyesatkan. Infografis itu justru sesat menyesatkan. Sangat sesat menyesatkan itu. Karena, makanya saya tidak bilang, ada aturan mainnya, ada undang-undang yang menentukan semua ini. Kenapa, Pak Juni? Kita yang seperti itu, masa ada hal tentu yang sebelumnya kita berkontrol sosial. Sebagai media, kita punya fungsi itu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bahwa ini, rumor atau huak. Ya, itu benar-benar hoax, dong. Benar-benar hoax, dong. Tidak sesuai dengan, itu benar-benar hoax, fitna. Tidak sesuai dengan undang-undang. Penyajian masalah penyajian untuk infografis itu juga terkait dengan pemberitaan. Berarti tidak punya konsultan hukum di Indopos. Tidak ada konsultan hukumnya ini. Kita akan konfirmasi dulu. Pak Juni, dari pihak TKN sendiri sudah mengajukan keberatan dan meminta dari Indopos untuk memberikan permintaan maaf selama tiga hari di harian Indopos. Ini bagaimana tanggapan Pak Juni? Apakah akan menuruti langkah tersebut, Pak, untuk mengklarifikasi? Ini kan sebenarnya awalnya kita sudah komunikasi dengan Mburatna. Kita berharap bahwa Indopos membuka selebar-lebarnya klarifikasi dari TKN. Cuman ternyata dari TKN... Udah kita klarifikasi itu berita tidak benar? Kan sudah ditanggapi? Kalau gitu langkah selanjutnya, Pak Ade. Kita ikutin aturan Dewan Peres aja, Mbak Berna. Saya sebenarnya dari kemarin sudah komunikasi dengan Pak Senley, CWA. Kalau bisa, permasalahan ini cepat diselesaikan. Ya, Anda minta maaf. Kalau mau selesai, Anda minta maaf. Anda minta maaf. Anda minta maaf. Mengakui ini kesalahan. Kalau mau mencapai selesaikan, Anda minta maaf. Indopos minta maaf. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Terima kasih, Pak Juni. Dari Pak Ade sendiri, langkah apa yang akan dilakukan jika klarifikasi kepada Dewan Peres ini tidak dilanjuti? Singkat saja, Pak Ade. Kita akan melihat, kami sudah mengkaji semuanya. Ada, kalau memang ada, memang usul serpidananya, kita akan laporkan ke kepolisian. Baik. Seperti saya katakan tadi, kalau memang ini ada kerugian imaterial, kita lihat, kita akan bugat secara perdata. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Ade, Irfan Pulungan, selaku dari Direktur Divisi Hukum dari TKN. Dan tadi kita juga sudah tersambung dengan Bapak Juni Armanto dari pemimpin Redeksi Indopos. Dan pemirsa, kita usai dialog, kita masih memiliki informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ainu Siang.